Oke, balik lagi ke channel youtube Bang Semi Di video kali ini, di channel youtube gue Gue akan membahas satu buah helm yang Sebenernya kalian sudah baca judulnya Dan kalian sudah tau helmnya apa Nah, yes Ini dia Ini adalah helm Halves terbaru dari NJS Yaitu NJS Kronos Ada beberapa alasan Akhirnya kenapa gue Meminang NJS Kronos ini Sebagai pengganti RSV SP300 gue Nanti sambil gue Unboxing gue akan kasih Alasan gue kenapa akhirnya memikat Atau meminang si NJS Kronos ini Oh iya, buat packagingnya Ciri khasnya ternyata baru Buat yang sekarang Dia dusnya dominan hitam merah Seperti ini Terus Di bagian depan Dia ada tulisan Kronos Ini kalo dusnya jelek Karena emang Helmnya ini baru dateng Dan gue belinya di luar Di luar kota Seperti ini Terus Disini ada Apa sih Kayak Apa ya Segel QC Pace Udah Packaging kayak gitu Di dalam dusnya Ini helm Dan kalian akan mendapatkan Kalian akan mendapatkan Stiker Dan manual book NJS Kronos Seperti itu Oke Langsung Kepada Intinya Buat sarungnya sendiri NJS Kronos Bentungannya seperti ini Dominan hitam dan merah Di atasnya ada Logo Atau Printing NJS Helmet Nih Kayak gitu Udah Biasa aja Nggak ada yang terlalu spesial Dan gimana-gimana Ini dia Untuk warnanya sendiri Yang gue pilih Ini adalah NJS Kronos Silver Steel Alias warna silver Dari Baja Memang Kalau dilihat Abu-abunya itu Nggak Apa ya Nggak sama Dengan Warna Yang lainnya Jadi bener-bener Ini lebih muda Lebih terang Cocok Buat Semua warna motor Menurut gue Dan First impression Yang pertama Atau pandangan pertama Gue pada helm ini Adalah Batoknya ternyata Lebih kecil Menurut gue Dibandingkan NJS Kairos Ya nanti Perbedaannya Akan gue buatin juga Antara NJS Kronos Dengan Kairos Antara Si Kronos ini Cellnya lebih besar Atau lebih kecil Dan tapi Sepenglihatan gue Di awal Helm ini tuh Rasanya lebih kecil Dibandingkan Kairos Iya Terus Buat Masalah Bahan dasar Helm ini tuh Bahan dasarnya adalah Termoplastik Makanya dia bisa Seringan itu Kalau menurut data belakang Ini 1250 Sayangnya yang gue dapet Ini ada Size XL Ini agak cukup Lumayan Apa ya Menyayangkan Karena Seharusnya gue pake Size XL Kenapa gue pake XL Ya karena emang Adanya ini Mungkin Disini gue Kurang bisa Memberikan informasi Bahwa Helm ini Harus Upsize atau enggak Karena yang gue dapet Adalah XL Tapi buat temen-temen Yang pake Kira-kira gimana Harus Upsize atau enggak Karena harusnya Kalau mau tau Upsize atau enggak Gue harusnya pake Eh pake L sih Karena lingkar kepala gue Itu 5960 Terus Buat bagian Pfizer Nah ini yang menjadi Pro-contra nih Buat masalah Pfizer Banyak yang Contra dengan Pfizer si Kronos ini Karena Banyak Para Apa ya Para Netizen di luar sana Menganggap bahwa Pfizer Kronos ini Meniru Sama S1 GP Pro Menurut gue Bukan meniru Tapi sekilas Mirip Sekilas Kenapa gue bilang mirip Karena dari Dimensi panjangnya Dan lekukan Lancip di bagian depan Ini yang makannya Banyak temen-temen Ngira bahwa Ini tuh Ngikutin banget Sama si S1 GP Pro Menurut gue enggak Ini tuh Apa ya Justru gue ngeliatnya Si Kronos ini adalah Helm yang DNA nya keluar dari NJS-NJS Yang udah ada gitu Kayak Si ZX-1 ZX-1R Kairos Ini tuh beda banget DNA nya Terus Nah Gue akan liat di review-review Orang ya Sebelum gue bikin Videonya sendiri Banyak yang bilang Ventilasi bagian atasnya ini Mirip banget sama NJS ZX-1R Atau ZX-1 Gue agak lupa deh Waktu itu kan gue pernah Unboxing ZX-1 juga ya Apakah Bener-bener mirip Tapi kalau gue liat Dari bagian dalem Untungnya Ventilasi ini Langsung bolong Dan tanpa penghalang Artinya Gue bisa ya Sedikit ngebayangin lah ya Bahwa Ventilasinya ini Artinya ada udara Yang bisa kita rasain Mungkin nanti Gue juga kasih First impression Eh gue kasih first impression Gue kasih experience Ke temen-temen Kalau helm ini Udah gue pake Setelah mungkin Satu-dua minggu Nanti gue bakal sharing Ke temen-temen Apa yang gue rasain Terus Di bagian visor Dia juga udah ada Pushpin ya Jadi dia udah ready Buat anti-voke Ini kalau gue liat Kayaknya ya Ini tuh Buat Anti-voke Ukuran 30 Eh Jadi yang kayaknya Kurang lebih ini 30 Karena visornya Lumayan kecil Terus Di bagian dalam Kita balik Nah Si helm ini tuh Udah ada Take glass speednya Di bagian sini ya Udah ada Take glass speed Terus Ini udah ada Lubang intercom Dan Udah bisa dipasang intercom Uniknya Dia bukan yang Ditutup Pake Sterofoam Atau busa yang lain Ke helm-helm Yang udah beredar Tapi emang Udah dicoak Dan dikasih Semacam kain Velcro gitu Jadi kalau misalkan Velcro temen-temen Ada di helm satunya Dan mau dipindah kesini Ribet harus beli velcro lagi Untungnya Enjah Sadar akan hal itu Dan Diberikan kain Jadi kalian gak usah Repot-repot Pindahin velcro Dari helm sebelumnya Jadi cukup Speakernya aja Yang pindah kesini Ini udah pasti nempel Karena udah ada kainnya Disini Terus Nah Ini Ini yang bikin Akhirnya Gue beralih Dari RSV SP300 Ke Kronos ini Karena tali penguncinya Menggunakan Mikrometrik Alias Mikrolok Jadi Ini adalah tali pengunci Yang paling Menurut gue Apa ya Paling tepat Digunakan Untuk helm Open face Si Mikrometrik ini Kalau double daring Sebenernya cocok-cocok aja Cuman agak ribet sih Yang gue rasain Udah sih Paling gitu aja Terus Untuk beratnya Ini 1200 Tadi yang gue bilang di awal Dan Apa ya Tinggal fitting Berarti ya Gue akan coba Fitting Wah Mikrometriknya Satisfying banget Kurang lebih Seperti ini Tampilannya Agak Apa ya Bukaan Vizornya Like turunnya Agak lumayan kasar sih Kalau menurut gue Dan gue udah nemuin Lifehacknya Buat Ngerubah Si visor ini Lebih halus lagi Buat bukaan tutupnya Harus bagaimana Udah Itu aja Menurut temen-temen Gimana penilaiannya Untuk Kronos KROC Untuk Kronos ini 1-10 Kira-kira menurut kalian gimana Coba mungkin bisa tulis Di kolom deskripsi Di kolom komentar Maksud gue Oke Segitu aja Buat video Unboxing kali ini See you next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax